Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI sekaligus baca pres dari Partai Gerindra. Prabowo yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 untuk yang kesekian kalinya. Ia kembali bertarung di Pilpres 2024. Menurut perhitungan Waton Jawa, ia lahir pada hari Rabopon. Waton ini merupakan salah satu Waton yang paling langka dan istimewa karena hanya terjadi pada setiap 35 hari sekali. Kemudian berikut ini adalah penjelasan mengenai arti dan makna dari Waton Rabopon juga jika dihubungkan dengan Ramalan, Jayabaya dan Ramalan dari Gusdur. Waton Rabopon memiliki arti bahwa orang yang lahir pada hari dan pasaran ini memiliki sifat dan karakter yang kuat, tegas, berwibawa dan juga pemberani. Namun dibalik karakter yang kuat, mereka yang lahir di hari Rabopon cenderung memiliki kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan memimpin yang cukup tinggi. Orang-orang yang lahir di Rabopon biasanya sukses dalam bidang politik, militer juga bisnis. Mereka pun dikenal sebagai orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta suka menghibur. Tetapi orang yang lahir di Rabopon juga memiliki sejumlah sisi negatif. Selain memiliki jiwa sosial yang tinggi, tapi juga biasanya orang-orang yang lahir pada Waton ini merupakan orang yang keras kepala, egois, ambisius dan juga mudah sekali marah. Dan parahnya, mereka juga sering mengalami konflik atau perselisian dengan orang lain, terutama dengan keluarga atau pasangannya. Sehingga mereka pun disarankan untuk belajar lebih sabar lagi, lebih rendah hati dan mau mendengarkan orang lain, agar bisa hidup lebih harmonis. Namun demikian, ada hal yang menarik dari Peton Rabopon adalah kaitannya dengan Ramalan Jayabaya dan juga Ramalan Gusdur. Jayabaya merupakan raja kerajaan kediri yang terkenal dengan Ramalannya dan tentang masa depan Nusantara. Dalam salah satu Ramalannya, ia menyebutkan tentang zaman Kolosuroto, yakni zaman yang penuh dengan bencana dan juga kekacauan. Zaman ini akan berakhir dengan munculnya seorang raja yang adil dan menata negara. Banyak orang yang mengaitkan zaman Kolosuroto dengan kondisi Indonesia saat ini yang mengalami berbagai masalah seperti bencana alam, pandemi COVID-19, krisis ekonomi, konflik politik dan juga radikalisme. Mereka juga berspekulasi tentang siapa raja adil yang dimaksud oleh Jayabaya tersebut. Salah satu kandidat yang sering disebut adalah Prabowo Subianto. Alasannya, kenapa Prabowo dianggap sebagai raja adil karena ia lahir pada weton Rabopon. Menurut primbon Jawa, weton ini merupakan weton dari Satrio Piningit, yakni sosok misterius yang akan muncul sebagai pemimpin di akhir zaman. Satrio Piningit diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dari Ratu Adil atau Imam Mahdi. Selain itu, Prabowo juga pernah diramal oleh Gusdur, mantan presiden RI yang juga cucu dari pendiri NU. Gusdur dikenal sebagai seorang tokoh progresif dan humanis yang memiliki kemampuan meramal masa depan. Dalam salah satu ramalannya, ia menyebutkan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di masa tuanya. Ramalan Gusdur ini pun didukung oleh beberapa fakta. Yang pertama, Prabowo sudah dua kali mencalonkan diri sebagai presiden. Yang kedua, Prabowo kini berusia 70 tahun. Dikatakan sebagai masa tua bagi seorang politisi. Dan yang ketiga, Prabowo masih memiliki peluang untuk maju lagi di Pilpres 2024. Atas semua keterangan di atas, kita tunggu saja kebenaran mengenai ramalan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!